Intro Yo what's up guys and welcome back to Best Indotek Youtube Channel Sama gue Malvin Dan di video ini guys gue pengen menjawab pertanyaan dari video Mi TV Stick kemarin guys Karena videonya ternyata lumayan banyak yang nonton Thank you so much Udah 300 ribuan ternyata yang udah nonton Dan pertanyaan yang masuk banyak banget Kayaknya masih ada beberapa yang masih salah atau miskonsepsi tentang Si alat yang bisa bikin TV kalian jadi smart cuma 500 ribuan aja So hari ini gue akan jawab pertanyaan dari kalian kurang lebih sebanyak 5 topik setelah gue coba rangkumin So yes langsung aja tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya Let's go Intro Oke guys Sekarang disamping gue ini adalah si Mi TV Sticknya udah tercolok di TV Toshiba LCD gue yang gak smart TV-nya guys Jadi TV ini bisa dibilang gue beli tahun 2015-2014 gitu guys Waktu itu TV baru mulai mulai muncul smart TV Tapi sekarang TV udah semua smart TV literally makanya Kenapa gue share video itu adalah buat kalian yang punya TV-TV kayak gini guys TV LCD yang belum smart Itu bisa dengan TV Stick ini guys Mi TV Stick kalian bisa mendapatkan fitur smart TV atau Android smart TV yang kalian biasa beli Yang kalian biasa beli sekarang kayak Xiaomi Mi TV 4A yang kita pernah review TV-TV Kuka, TCL dan berbagai jenis brand lainnya Pokoknya kalian bisa dengan alat ini doang bisa jadi smart TV kayak gitu Pertanyaan pertama adalah banyak banget yang nanyain apakah Mi TV Stick ini bisa disambungin ke monitor, ke projector, ke head unit yang ada HDMI-nya Jadi intinya kayak gitu guys Pokoknya selama device kalian punya HDMI input Input itu artinya kalau kalian colokin kayak gini nih Kayak dulu kalau kalian pake DVD player, VCD player Nah itu kan kalian mesti colokin ke TV-nya Nah konsepnya kurang lebih sama guys Mi TV Stick ini dicolokin ke TV atau ke monitor, ke projector yang ada HDMI-nya Nah itu bisa jadi smart dongle gitu guys Buat TV kalian punya fitur smart TV kayak gini Kalian bisa nonton Netflix, bisa YouTube, bisa casting dari smartphone, mirroring, dan sebagainya Nah jadi kurang lebih itu kalau kalian masih bingung guys Intinya adalah kalau TV kalian punya port HDMI Atau kalau kalian masih pake TV tabung katanya ada beberapa yang masih nanya Kalian bisa beli dongle AV to HDMI Itu harinya sekitar 50 ribu sampai 80 ribu kalau kita cek di e-commerce Jadi nanti gue juga taruh link aja di bawah biar kalian gampang langsung beli aja Kalau kalian masih pake TV tabung Tapi mesti ingat kalau TV tabung kan rasio layarnya itu 3 banding 2 Kalau nggak salah 4 banding 3 gitu Nah dia bakalan jadi gepeng Karena ini rasio yang TV sekarang kan rata-rata 16 banding 9 Jadi keep in mind aja Kalau kalian pengen bikin TV-nya jadi smart Atau kalau kalian kayak gue punya monitor juga guys Gue juga pernah pake monitor gue jadi smart TV Dengan pakein dongle aja Dulu gue pake Chromecast Sekarang dengan pake Mi TV Stick ini gampangnya apa? Gampangnya kita udah punya remote Jadi kita bisa kontrol langsung semua dari remote ini Kalau Chromecast itu kita cuma bisa casting Tapi kurang lebih fiturnya sama lah Kita bisa nonton Netflix, Youtube, dan lain-lain menggunakan si dongle Chromecast-nya Kalau yang ini lebih enak Kalian bisa ada Google Play Store Kalau kalian mau download-download game Download-download segala jenis aplikasi juga ada disini Oke? Itu yang pertama Semoga menjawab pertanyaannya Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Oke pertanyaan kedua adalah Tentang tethering Jadi banyak temen-temen yang kayaknya Memang masih belum pake internet nih di rumah Atau pake kayak provider seperti Indie Home, First Media, atau Tocomsel Orbit Yang kemarin kita bahas Nah ini gimana kalau tethering? Bisa guys Kalian bisa tethering dari smartphone kalian Kalau kalian ada kuota di internet smartphone Bisa di tethering ke si Mi TV Stick ini Dan kalian bisa langsung enjoy internet konten Kayak dari Netflix, dari Youtube gitu Nggak harus punya provider internet Tapi dengan punya provider internet ini sebenarnya Lebih stabil, lebih nyaman aja Dan lebih bisa dibilang ya Kalian nggak harus mengandalkan smartphone Tapi ya kalau kalian punya tethering Atau punya kuota di smartphone yang kalian bisa pake Kalian bisa langsung konekin aja Ke bagian setting, ke bagian wifi-nya ini Jadi kalian bisa atur langsung dari sana Oke, pertanyaan masih di pertanyaan tentang tethering tadi guys Kalau kalian tethering ke atau hotspot ke Mi TV Stick Apakah kalian bisa casting ke TV-nya? Jawabannya adalah Kalian mesti menggunakan device lain guys Yang terkoneksi ke hotspotnya tadi Jadi misalnya kalian pake HP ini Untuk hotspot ke Mi Stick Kalian mesti pake kayak HP atau tablet atau laptop Buat nge-casting ke TV-nya Menggunakan hotspot tadi Jadi kalian harus koneksi ke jaringan internet yang sama Nggak bisa dari si hotspot device-nya Kurang lebih seperti itu Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga Ini tentang penggunaan bluetooth, keyboard, mouse, atau joystick Jawabannya bisa guys Karena remote-nya Jadi udah remote bluetooth Kayak gue share di video unboxing-nya Jadi kalian bisa konekin Kayak ini gue konekin Si keyboard dan juga mouse Yang lipat kayak gini Yang 21 Gue udah pairing ke si Mi TV Stick-nya Jadi kita bisa tuh Gue akan ada mouse Akan ada keyboard Dan kalau gue pengen back home Gue tinggal pake keyboard-nya aja langsung Atau shortcut-nya bisa langsung back home Jadi kalau kalian mau ngetik-ngetik itu Juga bisa enak pake keyboard kayak gini Mesti keyboard bluetooth ya Jadi kata tadi Haris tambahan juga Kalau kalian mau scroll juga bisa Ada trackpad-nya bisa dipake buat scroll Jadi tapi ya Karena dia udah ada remote Juga kurang lebih sama aja sih Menurut gue lebih enak Kalau pake remote Tapi emang kalau ngetik-ngetik Kalau kalian butuh yang lebih simple Kalian bisa download aplikasi Namanya Android TV Remote Di Play Store Ini gue pernah share juga Di unboxing TV Hisense Mungkin nanti gue masukin aja shop-nya Ini kalian bisa ngetik-ngetik Bisa ngatur volume-volume Langsung dari si smartphone kalian Oke Sip Itu tadi pertanyaan yang ketiga Semoga menjawab juga Pertanyaannya kalian Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat Oke pertanyaan yang keempat Adalah tentang comparison Antara Mi Box S Sama si Mi TV Stick ini Menurut gue guys Dari segi comparison Pertama adalah bentuknya Bentuknya Kenapa bentuknya si Mi TV Stick ini Lebih simple Kalian tinggal colokin aja di belakang Gak perlu ada kabel HDMI Yang malang melintang Kabel listriknya lagi Dengan adanya ini Dia juga jadi lebih simple aja Menurut gue Jadi kalian gak perlu ribet Masalah kabel Tapi memang dari segi spesifikasi Gue lupa share Di video sebelumnya Karena menurut gue itu Gak penting spesifikasinya Karena kita selama menggunakan Smart TV Kan kita gak pake yang hardcore Hardcore banget Cuma buat nonton YouTube Netflix Atau buat ya sedikit gaming lah Jadi gak terlalu demanding banget Makanya kalau gue cek dari segi spesifikasi Spesifikasi Mi TV Stick ini Sama dengan Mi TV 4A Yang beredar sekarang guys Itu RAM nya 1GB ROM nya 8GB Sama kayak Mi Box Itu juga RAM nya 2GB Dengan storage nya juga Kalau gak salah 8GB Tapi Mi Box S bisa dicolokin USB Hard Drive Kalau kalian pengen nonton Movie dari Hard Drive kalian Yang kalian download Dari internet itu Sama dia ada 3,5mm headphone jack Jadi kalau kalian pengen Colokin headphone Atau speaker tambahan Itu bisa langsung ke Mi Box nya Kalau ini gak bisa sama sekali Daripada kalian beli Smart TV yang harga 3-4 jutaan Mending kalian beli ini 500 ribu Sisanya kalian bisa upgrade Speaker TV kalian Dengan soundbar Atau yang lain-lain Oke itu tadi guys Untuk pertanyaan keempat Sekarang kita lanjut ke pertanyaan Yang kelima Tentang Quick Setup Jadi banyak yang agak miskonsepsi juga Jadi Quick Setup ini guys Sebenarnya cuma untuk Mempercepat langkah Setup TV nya aja Kalau kalian gak punya Android Kalau banyak yang nanya nih IOS bisa gak Quick Setup Setelah gue coba Gak bisa Tapi ya balik lagi Itu gak masalah sama sekali guys Karena kalian bisa setup aja Langsung pakai remote nya Tinggal di klik-klik sedikit-sedikit Emang mesti repot sedikit Ngetik-ngetik email Login segala macam Tapi Setelah itu ya Tinggal dipakai aja Jadi gak masalah Kalau kalian gak punya IOS device Kalian tetap bisa pakai Mi TV Stick ini Gak perlu pakai Quick Setup Tinggal login biasa aja Yang penting punya Google email Oke So Itu tadi guys 5 pertanyaan Yang paling banyak ditanyain guys Semoga menjawab Semua pertanyaan kalian Dari video yang Unboxing kemarin Selama seminggu terakhir Menurut gue Ini oke guys Ada sedikit minor-minor problem Kadang gak tau Sering kayak apa Layarnya keluar abu-abu gitu Kayak full blue screen Cuma itu happen 2 kali Sisanya sih gak ada masalah Gue pakai buat nonton Netflix Netflix YouTube juga masih oke Jadi kalau kalian pengen Gue rekomendasiin banget Buat cobain si Mi TV Stick ini Atau Kalau kalian pengen Yang lebih simple Gak pakai remote Tapi Lebih Techy Kalian bisa coba Google Chrome Tapi menurut gue Mi TV Stick ini Yang bisa dibilang Oke banget Ini gue bakal pakai Buat travel juga bakalan gampang Buat kalian di rumah Juga bakalan oke Buat TV-TV kalian Yang masih belum smart Oke Sip Terima kasih semua Yang udah nonton Dari video unboxing kemarin Semoga videonya bermanfaat Dan kalau kalian Ada pertanyaan lagi Coba ditulis di bawah Gue akan sebisa mungkin Mencoba jawab pertanyaan dari kalian Dan jangan lupa Like kalau kalian suka dengan videonya Subscribe juga ke Basing Tata YouTube channel Oh iya Jangan lupa Kalau kalian beli Mi TV Stick Review di e-commerce Tulis Abis nonton Bit Beli Mi TV Stick Oke Itu aja guys Thank you so much For watching Nama gue Muffin I'll see you guys On my next video Ciao Mi 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 Mi